Badan Pusat Statistik atau BPS DKI Jakarta melaporkan posisi kemiskinan ekstrim di Ibu Kota per Maret 2022 mencapai 0,89 persen. Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta, Suryana, menyebutkan bahwa presentase tersebut setara dengan 95,668 jiwa. Suryana mengaku bahwa pihaknya menerima arahan khusus dari Penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Arahan tersebut adalah terkait penelusuran pendataan dan pemetaan data-data terhadap warga yang masuk dalam kolongan miskin ekstrim. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan reporter Warta Kota, Lekan Rekan Leon Wical. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih, Rekan Justyna. Badan Pusat Statistik atau BPS DKI Jakarta melaporkan posisi kemiskinan ekstrim di Ibu Kota per Maret 2022 yang lalu mencapai 0,89 persen. Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta, Suryana, menyebutkan bahwa presentase tersebut setara dengan 95,668 jiwa. Fakta yang ditemui oleh Suryana di lapangan memang masih ditemukan sampel rumah tangga yang teridentifikasi sebagai penduduk miskin ekstrim. Suryana mengaku bahwa pihaknya menerima arahan khusus dari Penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Arahan tersebut terkait penelusuran, pendataan, dan pemetaan data-data terhadap warga yang masuk dalam golongan miskinan ekstrim. Suryana menjelaskan pihaknya akan melakukan verifikasi data, kemudian akan dilakukan semacam intervensi terbaik apa yang harus dilakukan agar kemiskinan ekstrim di Jakarta dapat tuntas. Suryana membeberkan perbedaan antara kemiskinan secara umum dengan kemiskinan ekstrim. Menurutnya, perhitungan kemiskinan secara umum dilakukan menggunakan garis batas yang disebut garis kemiskinan. Sementara kata Suryana, garis kemiskinan ekstrim memiliki angka yang lebih rendah atau dari garis kemiskinan umum. Suryana menyampaikan, lebih rendahnya ada di angka setara dengan 1,9 dolar atau dalam arti keseimbangan kemampuan belanja. Apabila dikonversikan ke rupiah, pengeluaran menjadi senilai Rp11.633 per orang per hari atau sebesar Rp350.000 per orang per bulan. Suryana menegaskan, orang akan dikategorikan sebagai penutup miskinan ekstrim apabila pengeluaran per kapita per harinya di bawah Rp11.633.000 per orang atau setara dengan akumulasi pengeluaran rumah tangga di bawah Rp350.000 per kapita per bulan. Demikian informasi kembali kepada Rekan Yustina di studio. Baik, terima kasih atas laporan dari Rekan Leon Wicau dari Warta Kota. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!